Intro Lalu kamu nikah sama Leta Nanti setelah bayinya lahir Kamu cerai dari Leta Lalu kamu nikah lagi sama Dini Mama tuh punya pikiran kotor dari mana sih? Seenaknya aja nyuruh Beni kawin, cerai Emangnya mama pikir perkawinan tuh main-main? Kalian mau tau kenapa saya memaksa untuk dinikahi? Karena kalau saya tidak menikah dengan Beni Maka anak ini tidak punya status yang jelas Kalaupun dia diadopsi oleh Beni dan Andini Anak ini akan menganggap bahwa saya adalah ibu yang tidak bertanggung jawab Saya yakin Kamu bohong Kamu gak akan bisa menerima perceraian itu begitu saja Saya tahu perasaan kamu Sekarang saya minta sama kamu Tolong kasihkan cincin kawin itu sama Mas Beni Dan bilang sama dia Jangan cari saya lagi Loh, kok Lola ada di sini sih? Kak Dini sendiri ngapain di sini? Kak Dini mau ketemu sama Ibu Ratna Ibu Ratnanya ada Tunggu deh Kak Dini ketemu sama Ibu Ratna waktu di rumah sakit Waktu itu Ibu Ratna nolongin Kak Dini Kak Dini hampir ya jatuh Hmm, Lola pikir Kak Dini buntutin Lola Tapi Kak Dini tahu kan kalau Ibu Ratna itu ibunya Robi? Iya, sekarang ada di mana? Sekarang ada di rumah, tapi di rumah sakit Di rumah sakit? Kenapa? Nggak tahu, mungkin penyakitnya kambuh Eh, Kak, tahu gak gimana caranya bikin sup ayam? Kamu mau bikin sup ayam? Iya, Lola pengen bikin sup ayam buat Ibu Ratna Tapi dari tadi Lola masak gak matang-matang Kak Gimana caranya ya? Yaudah, yuk dilihat-lihat Yuk, bantuin ya Kak ya Sekarang Kak mau cobain masakan kamu kayak apes Hmm, rasanya tawar kayak gini sih Pasti kebanyakan air ya? Ya, terus gimana dong Kak? Tenang Nah, kita kasih garam Garam sedikit Terus Ini apinya selalu kecil Aduh, Lola Lola Mami juga berbelajar Ya, ini gedekan sedikit Terus Ini tutup Biar ayamnya itu empuk Cepat matang Kan rasanya jadi enak Bumbunya meresap ke dalam-dalamnya Oke, Bek Makasih ya Kak ya Kalau gak ada Kak Dini Kalau gak tahu dia apa jadinya nanti Eh, Ma Kak Dini gak juga Kak Dini? Kak Dini sakit? Iya Kak Henry kan kemarin pengen nemuin Kak Dini di hotel Tapi Kak Dini-nya lari Mau mencari Kak Dini Terus tiba-tiba Di halaman depan Ada mobil yang menabrak Kak Dini Ini semua kesalahan saya, Lola Dia pergi mencari saya Sekarang kabarnya gimana? Lola sendiri juga gak tahu Tapi Dari kemarin belum sadar Udah Meningan Kak Dini sekarang junggu Kak Beni aja Duma sakit Karena biar bagaimanapun Kak Dini kan masih Istrinya Kayaknya udah halangan untuk gak menemuin Kak Beni, Kak Ya udah Ya udah Ma Papa sudah menghubungi dokter Ahli Untuk meniksa Beni Kita akan cari tahu Penyebab koma yang dialami Ini En Antar Mama pulang Papa masih ada kerja Ma Kita pulang lebih Betul Ben Ma Ma pulang dulu ya Besok ngomong sini lagi Mama sayang sama kamu, Ben Mama sayang sama kamu, Ben rica Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ben, aku sangat mencintai kamu. Kamu gak boleh mati supaya kita bisa meneruskan cinta kita. Kita pasti akan menikah, Ben. Karena sebenarnya kita berdua saling mencintai. Ben, kamu gak boleh pergi meninggalkan aku, Ben. Ben? Ben, Benny. Terima kasih Tuhan, akhirnya kamu sadar juga. Kamu, kamu siapa? Ben. Aku Leta. Aku... Aku ini siapa? Ini ada di mana? Kamu adalah Benny. Suamiku. Dan aku adalah Leta. Istri kamu. Istri? Aku punya istri. Iya, sayang. Sebentar lagi kita akan punya anak. Kita akan hidup bahagia sekali. Tuhan. 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 selamat menikmati ibu, Robby pulang dulu ya sebenarnya tadi Robby telpon ke rumah kata si Lola, Supi udah siap yaudah, kalau gitu kamu hati-hati di jalannya iya, bu din, sini, din duduk ketibu ada keperluan apa kamu ke rumah sakit saya mau jenguk ibu tadi kan saya mampir ke rumah katanya ibu dirawat di sini kamu gak perlu bohong sama ibu ibu sudah tahu kok kamu kesini mau menemui nak Benny kan iya tapi ibu juga sudah tahu dari Robby dan Lola kalau suamimu mendapat kecelakaan dia bukan suami saya lagi kamu betul-betul mau cerai anak muda zaman sekarang gampang sekali mengatakan keputusan cerai sebaiknya kamu pikirkan dulu dengan matang saya sudah memikirkannya, bu dan itu keputusan saya kenapa harus cerai, din? apa masalah kalian begitu parah sehingga kamu mau cerai? apa Lola gak cerita sama ibu? katanya katanya suamimu selingkuh dan dan selingkuhannya itu sekarang sedang hamil iya sebenarnya saya gak mau merusak hubungan mereka karena alasan kehamilan itu saya tidak ingin memisahkan bayi itu dari ibunya lagi pula mertua saya ingin sekali punya cucu nyonya Lisa masih saja dia keras kepala apa ibu mengenal mertua saya? enggak enggak, din ibu gak pernah mengenal dia ibu boleh saya tanya sesuatu? maaf kalau boleh saya tahu sebenarnya putra ibu ada berapa? putra ibu hanya satu, din ya Robi itulah anak ibu satu-satunya maaf, bu bukannya saya lancang tapi saya punya teman dia pernah cerita sama saya waktu dia masih kecil dia dibuang sama ibunya dan nama ibunya mirip sekali dengan nama ibu membuangnya? temanmu bilang begitu? ya saya juga bilang sih sama dia pasti ibunya tidak bermaksud membuang dia ya semua itu kan ada penjelasannya betul, din semua ibu di dunia sayang sama anaknya dia gak bermaksud berbuat itu katakan sama temanmu dia gak mungkin berbuat seperti itu saya juga yakin dia pasti mengerti mungkin dia masih sangat sedih sehingga dia mengambil kesimpulan seperti itu tapi saya yakin dia pasti mencintai ibu kandungnya dari mana kamu tahu dia mencintai ibunya, din? apa mereka sudah saling ketemu? saya gak tahu pasti apa mereka pernah bertemu atau tidak tapi saya pernah melihat teman saya menulis di secari kertas nama ibunya dan saya pikir waktu itu dia sedang kangen sama ibunya apa mungkin dia mencintai aku? semoga saja dia bisa bertemu dengan ibunya ayy kamu sekarang tinggal di mana, din? saya tinggal di dekat tempat kerja saya, bu kamu sudah kerja? di mana? di toko tekstil kemarin saya baru mendapatkan pekerjaan itu ya lumayan lah walaupun gajinya gak seberapa sebetulnya kalau kamu gak keberatan kamu bisa lo tinggal dengan kami ya ibu masih punya satu kamar kosong walaupun agak sepit terima kasih banyak, bu tapi saya gak mau merepotkan tahu ya pak? ya pak? benar apa? papa yakin? ya udah ya pak? Siapa, Ma? Kakak kamu, udah seuman Tapi... Kenapa dia? Papa bilang dia kena Amin Asia Ya udah deh Mudah-mudahan dia bisa cepet sembuh Yang penting dia sekarang udah sadar Kita udah sampai diri Beni Mama seneng sekali kamu selamat Ini mama kamu, Ben Ingat Mama Henry, Lola, Bapak Benny pulang nih Mas Benny udah pulang Ben? Din? 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 Benny kenapa? Siapa wanita ini? Dia adalah Dini Bekas istri kamu Bekas istri? Dimana dia sekarang? Dia Pergi dengan laki-laki lain meninggalkan kamu Bagaimana aku bisa nikah dengan orang seperti itu? Dini itu licik, Ben Dulu kami bersahabat Dan dia tau sekali kalau aku pacaran sama kamu Aku sangat mempercayai dia Tapi 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 dia mengkhianati aku Waktu aku ditugaskan di Australia Dia justru pacaran sama kamu Dan menjelek-jelekan aku Memfitnah aku Sampai akhirnya kamu benci sama aku Lalu Kamu menikah dengan dia Aku meninggalkan kamu Untuk wanita seperti ini Let Maafkan aku Aku berjanji tidak akan meninggalkan kamu lagi Sungguh? Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan Terima kasih telah menonton!